Halo sobat, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan memasang Hilo Beam B-SENON FOCLEC. Ini adalah lampu proyektor untuk di FOCLEC Mobile. Dan saya pernah membuatkan video tentang unboxing dan juga ulasan tentang lampu proyektor untuk di FOCLEC Mobile ini. Silahkan lihat di koleksi video saya sebelumnya. Apabila sobat itu subscriber lama saya mungkin tahu ya. Nah, pada video ini saya akan coba untuk memasang lampu ini di mobil, di FOCLEC Mobile. Dan menunjukkan kepada sobat bagaimana pencahanya di jalan pada malam hari. Dan untuk lampunya itu saya menggunakan HID. Ini HID SENON FOCLEC yang saya beli seharga Rp197.000. Yang ini Hilo Beam B-SENON FOCLEC ini saya beli dengan harga Rp704.000. Apabila sobat ingin tahu di mana link pembeliannya ini, silahkan lihat di deskripsi video ini saya sudah menyertakan link pembelian lampu proyektor ini dan lampu HID ini. Apabila link sudah tidak aktif atau susah diakses, silahkan kontak ke Instagram saya. Saya akan memberikan link pembeliannya di sana. Nah, sekarang dalam video ini saya akan coba pasang ini di mobil saya. Saya akan buka dulu ini lampunya. Ini saya singkirkan. Jadi ini adalah FOCLEM PROJECTOR. Harga Rp704.000 itu sudah dapat dua ya. Ini adalah untuk bracketnya. Ada dua tipe bracket di sini. Dan lampu proyektor ini ukurannya itu 3 inci. Pada video saya sebelumnya saya juga pernah mereview atau membuat tutorial pemasangan lampu proyektor yang tipe. Atau merek IPH akar juga. Ini IPH akar juga dengan tipe. Ini M612 yang tiga inci. Kalau M611 itu yang dua setengah inci. Ini yang M612 yang tiga setengah inci. Yang sebelumnya itu M606 itu dua setengah inci. Namun cuma ada satu mode yang low saja. Tidak ada high beam. Yang ini ada high dan low beam-nya. Jadi ini aja kelengkapannya. Ada bracket dan kedua lampunya. Ukurannya tiga inci untuk mengetahui dimensi pada lampu ini. Ini dia. Seperti ini. Yang untuk dua setengah inci ukuran lensanya itu 70mm atau 77cm. Dan untuk tiga setengah inci ini. Itu ukuran diameter lensanya itu 80mm atau 8cm. Dengan panjangnya itu 141mm. Dan ya seperti ini. Silahkan dilihat. Nah pemasangannya seperti ini. Dia menggunakan HID. Namun lampu ini tidak hanya untuk HID. Bisa dipasang halogen standar fog lamp mobil yang tipe soket H11 juga bisa. Ini tipe soketnya H11 yang seperti ini. Yang halogen kuning juga bisa dipasang. HID juga. LED juga bisa. Jadi tidak hanya cuma HID aja bisa dipasang lampu pada lampu proyektor ini. Yang LED atau halogen juga bisa. Nah bentuk lampunya seperti ini. Ini cukup besar ya. Tiga inci. Tiga inci itu lumayan besar. Ini genggaman tangan saya seperti ini. Pada ini bracketnya. Bracketnya itu ada dua tipe. Yang seperti ini. Satu. Yang dipasang seperti ini. Ini biasanya pada Honda atau pada Toyota bisa ya. Pas bracketnya. Atau saya coba bisa sobatnya sendiri. Bracket ini seperti merek mobil apa. Kemudian ada juga bracket yang seperti ini. Ini yang bracket seperti yang saya tahu. Saya sesuaikan di mobil saya Suzuki Swift. Untuk Suzuki ya seperti Swift, R3, X-Over juga bisa. Karena bentuk bracket poklemnya itu sama. Tokarimun juga bisa. Ini tiga inci tinggal disesuaikan saja. Karena saya akan menggunakan bracket seperti ini. Bukan bracket yang seperti ini. Jadi ada dua tipe bracket bisa disesuaikan. Pada lampunya ini. HID yang saya beli kemarin. Saya juga review dan unboxing pada video saya sebelumnya. Dan pada video ini saya akan tunjukkan cahayanya bagaimana hasilnya. Ini ada balasnya juga. Rp197.000 sudah dapat kelengkapan semuanya. Balas dan lampunya. Beserta kabel-kabelnya. Lampunya ini saya akan pasang dulu. Ini sama-sama tipe soket H11. Jadi tidak perlu lagi untuk memodifikasi soket kampunya. Tinggal disesuaikan. Pada bagian sini dipasang seperti ini. Oke saya akan pasang lagi yang untuk sebelahnya. Sama saja sebenarnya. Oke lampunya sudah terpasang seperti ini. Ini adalah untuk kabel selenoid atau pembuka cut off-nya. Bersama saja. Bersama saja. Bersama saja. Bersama saja. Oke, jadi bracket dan lampunya sudah saya pasang pada lampu projektornya, tinggal saya pasang di mobil. Dan pada mobil saya, ini fog lampnya sudah saya ganti dengan standar ya, ini adalah fog lamp atau lampu projektor, maaf ini agak kotor karena tidak sempat saya cuci. Ini projektor IPH car juga sama brandnya, namun ini yang versi 3 inci ada high low, ini versi 2,5 inci tapi tidak ada heightnya, cuma low saja. Ini 2,5 inci tapi dia ada sedikit celah atau space pada lubang fog lampnya, makanya ini yang lebih pas 3 inci. Saya akan pasang di sini, di sini akan saya buka dulu, ini fog lamp lamanya, dan saya akan pasang yang baru ini. Oke, jadi bumpernya sudah saya buka, ini dia, ini lampunya belum saya buka, projector lamanya ini. Ini saya buka dulu dan saya pasang nanti projector yang baru. Fog lamp lamanya sudah saya buka seperti ini, dan tinggal saya pasang lagi, dan seperti sobat lihat, di sini bracketnya pas ya. Lobang bawa pada bracket fog lampnya, ini cocok dan sesuai, di sana pun tidak terlalu banyak space untuk lensanya, lobang fog lampnya. Apabila mobil sempat itu Suzuki Swift, R3, Karimon, XO4, itu sama saja seperti bracket Suzuki Swift di mobil saya ini, biar ini bisa dipasangkan dengan lampu projector 3 inci seperti ini. Di merk-merk Toyota, Honda juga bisa dengan bracket lainnya, ini bracketnya tinggal disesuaikan, karena bracket ini cocok dipasang di fog lamp di mobil saya. Tinggal dipasang ini, tinggal ini dibaut. Nah, pada penyetelan ketinggian lampunya ini, jangan sampai sorotan itu ke atas, atau sorotan itu menghadap ke atas, usahakan sorotannya itu datar. Jangan ke bawah juga, kalau ke bawah itu tidak akan dapat cahayanya ya, usahakan datar seperti ini, jangan sorotannya itu menghadap ke atas, agar tidak menyelokan para pengendara lain. Karena ini ada cut off-nya, jadi ini lampunya kalau datar, sorotannya tidak akan membuat silau. Karena ada cut off yang memotong cahaya lampunya dan tidak membuat pengendara lain silau. Kedudukan bracketnya pada bautnya ini sama ya, cocok dan sesuai. Ini ada baut di sini, tinggal dilonggarkan, lalu ini ditel ketinggiannya, kemudian setelah nepas, baru dikuatkan bautnya ini. Oke sobat, sudah saya pasang lampunya, ini sudah saya setel ketinggiannya datar setembakannya. Dan ini nanti saya sambungkan kabel lagi, ini untuk yang membuka airnya, kabel lampunya. Sebelahnya juga sudah saya pasang seperti ini, dan kita lihat bagaimana hasil di depannya. Oke jadi di depannya pas ya, tidak ada celah atau space. Ini sesuai ukuran diameter, lensa dan lubang bracket fog lampnya. Sekarang saya akan memasang kabelnya dulu. Ini kabel fog lamp lamanya, ini ada sedikit coakan kabel untuk pemasangan fog lamp lamanya. Ini saya akan sambung ke sini, yang warna hijau positif, yang hitam adalah negatif. Biasanya yang warna cerah itu adalah yang positif ya. Dan apabila tidak mengetahui positif negatifnya, silakan menggunakan test pendeksi untuk mengetahuinya. Sini ada kabelnya, ini yang kebalas nantinya. Pada bagian sini saya akan sambung, seperti ini. Yang merah positif, hitam negatif. Maka yang merah ke hijau, hitam ke hitam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, ini balasnya sudah saya pasang dan saya rekatkan menggunakan kabel tis apabila ada bak tempat baut ukuran 10mm atau 6mm ya. Yang bisa direkatkan menggunakan baut ini, bisa pasang disitu lebih baik lagi. Tapi saya menggunakan bracket sini, ini sudah pas dan ini kabelnya. Dan ini seperti ini, ini tinggal dipasang lagi ya. Ini tinggal dipasang ke lampunya ke sini, apabila memasangkan bumpernya. Tinggal yang untuk kabel selenewet atau pembuka cut off-nya. Saya akan sambung yang merah ke positif height pada lampu headlamp dan hitam ke ground atau negatif haki. Atau bisa ke negatif pada headlamp-nya. Negatif kabel negatif headlamp. Di sini ada untuk soket headlamp-nya, ini yang soket H4. Bila soket lain, biar ada lagi ya nih ya. Tapi pastinya ada height dan low-nya dan posisi positif, pilih yang height, negatif, yang negatif. Di sini saya akan menambahkan, karena di sini tidak ada soket untuk penyambungannya, nanti susah untuk pelepasan bumper dan pembukaannya. Maka saya akan kasih soket. Soket apa saja, asal bisa penyambungan kabelnya. Ini dua soket, dua kabel. Nah, ini di sini nanti, ini seperti ini. Ini saya disambungkan, yang di sini, bagian sini. Yang hitam ke hitam, ini saya buat hitam ke hitam, merah ke merah, agar sama. Positif, merah, negatif, hitam. Pada bagian sini, yang nanti saya akan letakkan di sini. Dan sambungkan yang hitam ke negatif lampu headlamp, merah ke positif height pada lampu headlamp. Atau tinggal ditentukan saja polaritas pada soketnya ini. Biasanya soket ini, misalnya ini soket H4. Di sini, sudah saya ubah, saya menggunakan polaritas negatif, positif-positif. Di sini negatif, soket di sini. Ini positif untuk low, ini positif untuk high. Biasanya di sini ada juga positif. Di sini negatif untuk low, dan di sini negatif untuk high. Tinggal disesuaikan, dicari menggunakan tes PNDC. Saya akan coba untuk cari menggunakan tes PNDC. Di sini saya akan sambung ke aki bagian negatifnya. Kemudian saya akan cari yang, kalau di sini menyala, berarti ini yang positif, tapi di sini tidak menyala. Berarti ini yang negatif di sini. Berarti saya menggunakan polaritas negatif, positif, positif. Saya akan coba menyalakan lampu headlamp-nya. Saya akan menyalakan lampu headlamp-nya yang bagian high. Di sini saya akan menyalakan lampu yang high. Nah, ini sudah high. Sekarang saya akan menyalakan. Ini sudah posisi lampu headlamp-nya yang high. Ini tidak menyala, karena soketnya saya cabut. Yang bagian sini, ini posisi high. Saya akan coba untuk, di sini dia tidak menyala. Bagian soket di sini, bagian sini, dia tidak juga menyala. Bagian sini, dia menyala. Berarti ini yang high. Apabila high-nya dimatikan, dan tes PNDC juga mati, berarti ini yang high. Di sini saya kabel merahnya di sini, kabel hitamnya di sini. Terima kasih telah menonton! 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 saya akan menyalakan satu saja seperti ini saya akan coba untuk menyalakan headlamp nya nah ini hanya adalah headlamp saja seperti ini saya coba menyalakan untuk foglamp nya dan saya nyalakan lampu height nya nah terangnya itu menjadi dua kali lipat ini terang sekali Hai nah karena lampu saya tidak bisa memperlihatkan bagaimana hasil high beam pada foglamp nya saja headlamp nya juga ikut jadi high beam ya karena masih tersambung maka saya akan coba untuk memutus atau coba untuk melepas soket pada lampu headlamp nya dan kita akan cuma cuma melihat untuk projector nya saja Oke jadi untuk soket headlamp nya sudah saya lepas agar netik dia tidak mengganggu untuk pencahayaan projector pada height nya saya akan coba menyalakan lagi jadi ini lampu height nya setelah saya lepas soketnya dan saya kira pada high decade yang saya pasang pada foglamp projector ini tidak terang ya tapi ini terang juga warna juga sebenarnya terang hampir sama terangnya itu hampir sama dengan terang Winnie projector G6 yang pernah saya ulas dan review sebelumnya harganya itu sekitar 600-700 ribuan ya sepasang ini terang juga sebenarnya high decade yang pernah saya review dan unboxing pada video saya sebelumnya bagi sobat yang penasaran dengan cahaya nya pada saat pemasangan di mobil ini dia cahaya nya cahaya nya itu rata tidak ada menyebar kemana-mana cut off untuk projector nya juga baik saya akan coba untuk height nya nah seperti itu height nya ini tanpa menggunakan headlamp ya headlamp sudah saya lepas soketnya kedua-duanya jadi headlamp tidak akan berpengaruh lagi saya akan coba untuk height nya seperti itu cukup tinggi ya height nya nah bagi sobat yang menanyakan bagi untuk pemasangan height beam nya itu dipaksakan saklar sebenarnya mudah saya tidak menunjuk tidak menggunakan saklar untuk menyalakan height beam nya saya hanya menyalakan height beam nya pada saat height beam di headlamp juga menyala kalau ingin menggunakan saklar positif pada selenoid atau pembuka cut off height beam ini tinggal di sambung ke saklar lalu dari saklar sambung ke height beam headlamp atau ke ACC juga bisa atau positif kabel lampu fog lamp nya nah bukan bukan sampai sini saja saya akan menunjukkan juga di jalan bagaimana pencahayaan dari projector yang telah saya pasang ini jadi bagi sobat yang penasaran bagaimana hasilnya di jalan raya di malam hari ini di malam ini silahkan terus simak video ini saya akan membawa jalan untuk menggunakan lampu ini saja tidak akan menyalakan lampu lainnya headlamp maupun lampu ini lampu yang pernah saya review sebelumnya masih saya pasang tapi saya lepas dulu untuk agar tidak mengganggu pencahayaan dari projector fog lamp nya oke saya akan coba di jalan bagaimana hasilnya selamat menikmati 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 LED CSP dan saya merasakan ini lebih terang daripada headlamp di mobil dan juga high beamnya sangat terang saya rasakan dan bisa menarangi cahaya sampai ke atas sangat tinggi dan padahal ini projectornya yang HID bohlam HIDnya juga HID kit balasnya itu yang biasa-biasa saja ya yang tidak terlalu mahal dan tidak terlalu brand ternama juga saya gunain tapi hasil cahayanya itu sungguh bagus saya lihat Word 8 untuk digunakan saya merasa nyaman menggunakan lampu ini hanya menggunakan lampu ini saja tidak ada menggunakan headlamp saya matikan semuanya oke saya akan coba dulu untuk menyalakan high beamnya ini yang low beam saya akan coba high beamnya nah seperti itu dia cut off high beamnya juga ada di sini ya seperti ini dan bisa coba lihat sendiri cut off untuk high beamnya pun juga bagus terlihat nah ini high beam saya akan coba matikan high beamnya lagi nah ini low beamnya dan ini sangat terang saya kira ini terangnya hanya biasa-biasa saja namun saya sangat nyaman menggunakan fog lamp projector dari IPHKR M612 ini oke saya akan coba untuk memasang kembali soket headlampnya jadi saya lepas ya soket headlampnya nah soket headlampnya sudah saya pasang kembali dan saya akan coba menyalakan fog lampnya dulu nah ini untuk fog lampnya dan saya akan coba untuk menyalakan headlampnya dan ini untuk headlampnya dan saat saya menggunakan headlamp yang juga terangnya bisa dua kali lipat saya akan matikan untuk fog lampnya ini fog lampnya saya akan matikan nah ini untuk headlampnya saja fog lampnya mati ini fog lampnya mati ya headlampnya saja ini seperti ini saya akan coba hidekan untuk headlampnya nah ini fog lampnya saya coba menyalakan headlamp dan fog lamp pada saat high beam ini terangnya itu sungguh luar biasa ya ya ini sangat terang sobat kalau di video mungkin pencahayaannya agak kurang namun yang saya rasakan real disini ya yang saya berada disini ini terangnya sangat 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 terang kalau fog lampnya itu dia lebih lebar tembakannya pada daripada headlamp mobil saya karena headlampnya hanya mini projector 1,5 inci kalau yang fog lamp kan 3 inci ya makanya dia lebih lebar tembakannya seperti itu ini fog lamp saja tembakannya bisa sampai disana ya coba kita nyalakan headlampnya nah headlampnya hanya sampai disitu lebih lebar fog lampnya nah sobat mungkin begitu saja video saya kali ini semoga video ini bermanfaat bagi sobat jangan lupa untuk subscribe channel saya bagi sobat yang belum subscribe agar saya bisa terus memberikan tips trik info dan tutorialnya kepada sobat dan jangan lupa juga like video ini komentar di bawah apabila sobat ada pertanyaan sampai jumpa di video berikutnya see you next time sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax